Intro Pemerintah Kota Parampanjang ingin generasi muda di daerah ini mampu mengembangkan potensi positif yang dimiliki dari minat bakatnya untuk menjadi pemuda pemudi inspiratif dan inovatif Wali Kota Parampanjang Fadli Amran kepada RRI mengatakan Pihaknya optimis, para generasi muda kota Sremi Mekah butuh serana untuk mengembangkan talenta yang dimiliki Secara umum, di lingkungan pendidikan para pelajar mulai dari satuan sekolah dasar hingga menengah atas mampu memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi secara tepat guna hingga menghasilkan produk bernilai tinggi Hal itu dibuktikan wali kota termuda ketika baru-baru ini menyaksikan pameran produk kerajinan para pelajar dari puluhan sekolah di SMA Negeri 1 Kota Parampanjang Fadli Amran Apresiasi Tinggi Semangat anak muda daerah ini mampu mengolah produk yang mungkin di sebagian daerah tidak dimanfaatkan bahkan sebagai sampah namun di tangan peserta didik dihasilkan produk berkelas luar biasa, bahkan kreativitas saya melihat produk-produk yang dihasilkan oleh anak-anak ini sudah sangat advance sekali saya rasa ini karena pengembangan zaman ya banyaknya informasi yang mereka dapat dan saya lihat sangat luar biasa sangat IT-based dan mudah-mudahan ini bisa digerakkan di seluruh SD, SMP, SMA di Kota Parampanjang Pemerintah Kota Parampanjang ingin kegiatan seperti pameran produk terobosan dan terapan dari karya generasi muda dilaksanakan secara berkelanjutan sebagai wadah untuk menggali semangat kewirausahaan dan apresiasi saya yakin perlu kita kembangkan kebisaan-kebisaan mereka di luar sekolah ya dan tentunya ini adalah salah satu wadahnya perlombaan, bagaimana mereka ahli tadi ada robotik, ada kerajinan, ada kesenian, ada kelaragaan nah saya rasa ini perlu lebih digiatkan kembali sehingga mereka ini bisa di banyak hal, serba bisa begitu ya tentunya saya juga pemuda, saya juga wirausaha dulunya tentunya kita gerakan bersama-sama Ketika ditanya Fadli Ambran sebagai wali kota termuda dewasa ini yang merupakan Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia, KNPI Sumatera Barat dengan background pengusaha tentu optimisme kepala daerah di kota Parampanjang dapat merangkul generasi muda di daerahnya dengan gerakan berwirausaha secara bersama-sama pemerintah daerah siap melakukan peningkatan program dan kebijakan yang dituangkan di masing-masing organisasi perangkat daerah atau OPD agar memfasilitasi bakat potensial anak diketahui Fadli Ambran adalah alumni mahasiswa bisnis di salah satu universitas di Amerika Serikat yang bergelar BBA pada tahun 2009 di samping memimpin kota Parampanjang wali kota ini berpengalaman memimpin perusahaan dan yayasan dengan lebih 1.500 karyawan tercatat sebagai kepala daerah dengan harta kekayaan terbanyak ketiga pada Bilkada Serentak 2018 silam dari kota Parampanjang, Ahmad Iksan melaporkan di sana datang untuk si kuala datang pahir di sana yuk kami tarimu yuk hati di sana alamat datang pahir di sana alamat datang pahir di sana selamat 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 datang pahir di sana